musik bos, sudah? apa ada? Hai kawan-kawan saya Ayman dan saya Peron bersama rakan-rakan semua dalam rancangan Petro Science Show 2018 Ayman, sedap tak kebab tadi? Sedap juga kebab tu Ha, rakan-rakan datang resepinya tak? Okey kawan-kawan, kita sediakan bahan-bahan dulu ya Batang satay dan melon bergantung pada sias kebab yang rakan-rakan mahu buat Mula-mula, kita tiup melon sehingga mendapat sias yang anda kena laki Macam ni Baiklah, kita sudah siap sedia dengan melon kita Sekarang kita nak mencucup melon menggunakan batang satay Hei Peron, nanti melon meletup lah Relax bro, kita nak buat kebab Takkan kebab nak meletup Macam mana ya? Tengah sini betul, kawan-kawan jangan kelihatan mata tau Satu Dua belon Jadilah kebab saya ni Mudah saja kan? Kawan-kawan boleh cuba di rumah Lepas dia tak boleh Itulah, titik kamu mencucup mungkin salah Kita perlu mencucup di bahagian sini ke sini Di bahagian yang keras-keras Faham rakan-rakan? Rakan-rakan boleh cuba di rumah Sedang sahaja Tengok pada bahagian ini, kawan-kawan Bahagian getah melon di sini lebih tebal berbanding dengan korsan melon yang lain Oleh sebab itu, apabila saya cucup pada bahagian ini Melon tidak meletup Oh, lupa-lupa yang begitu Begitu juga dengan hidup kita, kawan-kawan Terdapat satu iktibar yang saya dapat daripada eksperimen belon ini tadi ialah Dalam banyak-banyak perkara yang menyebabkan tekanan hidup kita semakin tinggi Terdapat juga perkara yang dapat mengurangkan stres kita Ibarat belon dicucup dengan batas hati Ya, memang benar Kalau belon dicucup tepat pada bahagian yang bertekanan tinggi Memanglah belon akan meletup Tetapi, jika dicucup tepat pada korsan yang tahan lezak Belon masih kekal sebagai belon Ini cerita Jarang muda hanya mampu bernyawa Haiman Eh, hai Gembira betul awak hari ini Biasalah, Haiman kan Okey Airi Apa awak nak buat dengan botol ini? Saya nak cabar awak Apa cabarannya? Saya nak cabar awak meniup tisu ini masuk ke dalam botol Baiklah, kalau saya dapat masukkan tisu ini ke dalam botol Apa gajaran yang akan saya dapat? Saya belanja awak, Pizzahat Hei Setakat benda ni, Haiman Pantang guna calik operasi 0 Cuba, cuba Dah lah Ambil? Ambil lah Okey Demi, Pizzahat Ayo Eh, Ma'an Kenapa tisu itu tidak masuk ke dalam apabila saya meniupnya? Sebenarnya, Belon Begini ceritanya Sebenarnya, dalam botol ini mengenungi zarah-zarah udara yang terkumpul Oleh itu, terdapat tekanan udara di dalam botol Apabila kita meniup ke arah tisu Tekanan udara pada permukaan tisu rendah Oleh itu, tekanan udara dalam botol yang lebih tinggi Akan menolak tisu itu keluar Kawan-kawan boleh cubanya di rumah Beryon, Beryon Ya? Nak tengok air pancuk ini saya tak? Nak, nak, nak Wah Eh? Eh, Ma'an Kenapa air berhenti keluar? Gini ceritanya Walaupun terdapat lubang pada botol ini Air tidak terpancuk keluar Karena tekanan udara di dalam dan di luar adalah sama Kecuali apabila botol dipicit Selepas dipicit Tekanan dikenakan ke atas botol Menyebabkan air terpancuk keluar Apabila penutup botol dibuka Udara dari luar masuk ke dalam Dan meningkatkan tekanan udara Dan menyebabkan air terpancuk keluar daripada botol Oh, begitu Nanti bolehlah Selamat dengan adil saya Kenapa dengan kamu, Irmah? Macam price yang bukan kamu ni? Tadi saya ada mamat Tidak Cikgu Jain Cikgu Jain cuba saya untuk cucuk belon ni dengan baku Atau pun mencangkan belon Belon Mana dah padaku kan? Memang tak mungkin lah Oh, begitu Senang kita, Irmah Mari saya tunjukkan Tadam 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 Tengok ni untuk saya mana? Tengok Manalah susah Senang je kan? Yelah Eh, kali ni Nanti cikgu Jain Belanja ke BKFC Cikgu Jain Cikgu Jain Sudah diadasi Salah lah Belon Bersatu kita tengok Bercera kita rohok Oh, begitu Okey lah Cuma kita salah Tetap kan kawan Itu adalah konsep yang dikaitkan dengan aktiviti sain tadi Apabila belon diletakkan di atas papan yang penuh dengan paku Tekanan akan disebabkan dengan rata ke permukaan belon Sama juga seperti manusia yang membaring di atas papan paku tersebut Tekanan akan disebabkan dengan rata ke seluruh badan Oleh itu, manusia yang berbaring itu tidak akan berasa sakit Adik-adik yang masih kecil, jangan berfaku ya Tekanan udara yang biasa di sekeliling kita adalah Kira-kira 14.7 pound inci persegi Tetapi, tekanan akan berubah sekiranya angin bertiup atau sesuatu objek Seperti kereta dan kepertebang memecu Satu prinsip yang penting di sini ialah apabila tekanan udara adalah lebih tinggi Akan wujud daya yang lebih kuat untuk melolak suatu objek Perlu juga ingat bahawa sekiranya zara-zara udara bergerak dengan laju Tekanan adalah lebih rendah Zara-zara yang bergerak pantas tiada masa untuk menggunakan daya Prinsip ini adalah membolehkan kapal terbang diangkat ke udara apabila bergerak laju di atas landasan Sekian saja rancangan kami Kawan-kawan bolehlah cuba eksperimen-eksperimen kami di rumah Sangat menyeronakan Yang penting, jagalah keselamatan anda Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax